Halo guys, gimana kabar kalian? Saya doakan kalian semua sehat selalu. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel ini. Namun buat kalian yang sudah subscribe, saya doakan kalian semua masuk surga. Amin. Hari terakhir libur Idul Adha kemarin, Taman Merkasat Waragunan dipadati pengunjung. Mereka yang datang tidak hanya berasal dari Jakarta, melainkan dari berbagai daerah luar, seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Kata salah satu warga, macet sih enggak, tapi di sini maksudnya murah kan, bawa keluarga juga, katanya. Kata pengunjung asal Bogor bernama Atika, saat ditemui di lokasi Minggu 2 Juli kemarin, Atika datang ke Ragunan bersama suami dan 2 anaknya yang masih berusia 7 tahun dan 5 tahun. Ia bersama keluarga, mengunjungi teman merkasat waragunan, menggunakan kenderaan pribadi roda 4. Mobil ya guys, bukan motor, kalau motor 2 roda. Hahaha. Senada dengan Atika, Rahma umur 36 tahun, warga Mampang, Perlepatan memilih mengisi libur Idul Adha di Ragunan. Karena lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya dan biaya masuk yang terjangkau, katanya. Selain itu, Rahma membawa anaknya yang masih berusia 4 tahun ke Ragunan, untuk mengenalkan dunia binatang dan terbiasa dengan kegiatan alam, pujarnya. Selanjutnya, ada Lisa umur 30 tahun. Waduh, tua-tua semua ya, enggak ada yang muda-muda. Mungkin kalau yang muda-muda, kemal kali ya. Jadi, Lisa umur 30 tahun, warga Depok yang memilih ke Ragunan karena jaraknya yang tidak begitu jauh. Dari Pondok Cina, tadi naik KRL sama angkot, katanya. Lisa datang bersama dua temannya. Alasannya, berkunjung ke Ragunan selain jarak karena biaya masuknya yang terjangkau dan banyak kuliner. Selain menikmati berbagai jenis binatang, pengunjung juga bisa mengitari area taman margasatwa. Ragunan dengan mewah sepeda single 10 ribu per jam dan sepeda dua orang 50 ribu per jam. Itu sih katanya ya. Ada juga kereta keliling yang dihiasi dengan wajah binatang seperti harimau. Katanya, berdasarkan pengamatan tempo di lokasi, banyak pengunjung yang mengejar tikar di area taman. Mereka menikmati waktu libur bersama keluarga dengan membawa bekal dan makan siang bersama. Anak-anak juga bisa menikmati fasilitas yang ada, seperti perosotan, ayunan, panjat dinding. Tidak hanya itu, banyak pula makanan yang ada di lokasi, mulai dari kerak telur, pizza, es krim, dan masih banyak lagi. Wah, enak sekali ya. Ayo kita semua keregunan. Yuk guys, sekarang juga kita keregunan habis video ini ya. Yang penting kalian subscribe channelnya. Ada juga pedagang yang menjual aneka topi dan boneka. Namun, sangat disayangkan masih banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Meskipun petugas terus mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sudah ada tempat sampah yang disediakan pihak pengelola. Petugas pun, lalu membersihkan dan tetap menjalankan tugasnya di tengah keramaian pengunjung yang terus berlalu lalang. Oke guys, inilah keseruan orang-orang merayakan hari libur di lebaran haji ini ya. Jadi buat kalian yang belum pernah ke tempat ragunan, silahkan kalian pergi ke ragunan. Kalian lihat wisatawan dan begitu banyak hewan-hewan di sana guys. Jadi sekian video dari ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, tak bosan-bosan saya ingatkan untuk kalian subscribe channel ini ya. Dan saya doakan kalian semua sehat selalu. Amin. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax